Wuh, jadi ini dibalik kotak ini ada sebuah motor, motor BMW G310R. Iya, jadi kalau misalnya kita beli motor BMW itu, kita bisa buka sendiri di rumah, tapi ada taman biaya karena mesti bawa forklift. Terus kita juga bisa minta dibukain dari sana, dikirim motornya utuh, atau kita bisa langsung unboxing sendiri di showroom BMW Motorrad-nya. Tapi, karena gue pengen bikin konten, karena kalau YouTube itu makin drama makin bagus ya, jadi kalau bisa beli mobil pun masih baru, gak ada kotaknya, dikotakin aja sendiri ya. Tapi ini enggak, ini kotaknya langsung dari BMW Motorrad, jadi tadi turun naik forklift, datang ke rumah. Ya, ini kita mau unboxing motor BMW. Stay tune guys. Yaudah, jadi kita langsung buka aja. Kebetulan ini motornya baru sampai hari ini, tadinya gue mau bikin videonya sebetulnya besok biar lebih proper ya. Tapi karena ini ternyata dusnya ini beneran dari kardus, takutnya kalau hujan nanti begitu ya. Mas Imung, tolong. Ini Mas Imung dari BMW Motorrad. Jadi kalau misalnya kalian beli BMW Motorrad, pasti kenal sama dia ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ini unboxing terbesar. Jangan Mas Terlecet mobil. Sini aja kali ya. Nah, udah. Ini buka dari sini dulu. Nah, jadi sebetulnya dia tuh ada clip-nya gitu. Dan ini clip-nya aman banget. Artinya kalau misalnya kita udah buka sekali, dia nggak bakal bisa dipakai lagi. Ini clip-nya ya, udah nggak bisa dipakai. Jadi tadi sebetulnya pas udah nyampe, gue buka dulu. Ternyata nggak bisa dipasang lagi. Jadi ini agak sedikit drama sih, karena udah dibuka. Terus tadi gue pasang sendiri lagi gitu ya. Yaudah sih, pokoknya begini ya. Ini udah kita buka. Nah, ini bukan sebarang kerdus. Karena kerdusnya dalamnya ada kayu ya. Ada packing kayunya. Kayak JNE. Kayak belanja online. Gak, nah. Sudah. Oke. Uh, gila. Berat banget. Gimana? Nah. Oke. Wuh, dia dia motornya masih baru. Nggak kelihatan ya. Buka lagi. Nah. Thank you, Mas. Ini dia motornya. BMW G310R. Tapi gue curiga udah dibuka nih sebelumnya ya. Sebelumnya sampe sini. Atasnya. Soalnya ada stickernya ya. Kayaknya dia cuma buka atasnya, terus taruh disini sama disini-sini. Sampingnya nggak dibuka. Soalnya tadi pas dibuka sampingnya itu segelnya, yang tadi ada klipnya itu dia masih ngunci. Pas udah dibuka dia langsung kayak patah gitu. Nggak bisa ngunci lagi. Ini dia motornya. Masih baru. Gue langsung speechless gitu. Gue pernah unboxing paling mahal di haram hidup gue itu laptop Asus yang ada watercoolingnya. Itu harganya 95 juta. Dan ini unboxing motor 99 juta off the road. Jadi sama pajak sekitar 115 jutaan. Ini dikasih klip gini ya. Ntar, kita coba dulu. Nah, enak banget. Empuk. Kalau kata sales yang kemarin tuh kayak paha KFC ya. Gede motornya. Jadi ini 310 cc, tapi bodinya keliatannya gede banget. Oke. Terus gimana nih mas? Pak klum gue pertama kali unboxing motor ya. Gue langsung dikeluarin. Biasanya gimana sih? Gumpa dulu ini ya. Sebelumnya nih ya guys. Nah, jadi ada 2 part terpisah dari motor ini. Yang pertama itu ini. Spion. Kaca spionnya terpisah. Nggak di dalam dusnya. Terus juga ini terpisah nih. Kuncinya nggak di dalam dus. Dan gue ngeliat motornya juga agak aneh. Gue tanya, ini motor udah dibuka sebelumnya gitu. Katanya belum. Soalnya gue ngeliat kayak joknya dia nggak dikasih plastik-plastik kayak motor-motor sini ya. Karena mereka nggak usah kasih plastik. Soalnya ini motor taruhnya di kotak. Jadi nggak takut bede buah atau macem-macem gitu. Jadi udah. Biarin begitu aja. Ini yang dipastikin ininya nih. Aduh. Liat-liat sini. Kita buka motor baru ya. Feeling good, man. Kita starter aja langsung ya. Pengen tau gimana rasanya. Suaranya. Service next 1000 km. Bensinnya nyala ya. Kayak gitu suaranya. Uh, kenceng juga ya. Ntar anak gue bangun. Untung nggak marah. Terus berarti kita harus pasang ininya. Tapi ntar aja. Sekarang yang paling penting gimana cara kita nurunin ini motor dari tempatnya. Gimana mas? Hah? Oke, oke. Nggak apa ya? Oke. Ini betul-betul nggak digitin. Oh, jatuh deh. Yang sebelahnya juga masih ada. Coba gue yang lepas ya. Oke. Sini, Jip. Oh, cabut aja. Oh. Buarin aja ya. Oh, alah. Dasar deso. Nggak ngerti aku. Sudah. Terus. Keluarin aja berarti. Maju apa mau mundur? Maju aja kali ya. Berat juga ya. Masuk gigi. Nah, udah. Uits, nggak mentok? Nggak. Nggak. Nah, berarti ini mesti disingkirin dulu ya. Jadi ini guys, di bawahnya ini ada lubang gitu. Itu buat forklift-nya ngangkat. Berat banget. Berat banget. Ases. Berat banget ini. Buset. Lumayan nih. Bisa dijual lagi ya kayunya ya. Bisa dijual ke Jene kayaknya. Buat bikin paking kayu. Ganteng-tenan. Nih ya, kita lihat ya. Ini kayak apa? Kayak kentang KFC. Kayak gede loh. Ini motor kalau kita lihat di gambar gitu keliatannya kecil. Tapi pas kita lihat langsung ya. Ini gue pakai planet learning karena ini lagi di rumah. Emang nggak siap-siap buat syuting. Tuh. Gue langsung jadi kayak kelihatan kecil gitu. Jadi pengen jalan-jalan ya. Berarti sekarang kita next. Pasang spion ya. Kita pasang spion dulu. Hah, balik. Oh, oke. Oh, iya. Oh, iya. Aduh. Emang nggak cocok jadi montir. Kok nggak bisa-bisa sih? Ini yakin nih? Spionnya ini? Iya dong. Kok nggak masuk-masuk ya? Ini harus mudah-mudahan pas. Cakep ya. Kita bahas motor dulu aja yuk. Bisa kita lihat di sini ya. Dia pakai ban. Namanya Michelin Pilot Street. Radial. Ada nggak sih ininya? Traction dan tuan kawannya. Tubeless. Apa lagi nih? Iya, begitulah pokoknya. Nggak ada keterangannya. 110, 70. Gede. Loh, nggak jadi? Oh, jadi. Terus lampu belakangnya ada LED. Ini mesinnya putih ya, silver, terus ada item-itemnya. Sasisnya, dia model yang trellis gitu. Ini ada monoshocknya, gede banget ini. Tangan gue nih ya. Segini. Oh, jadi pengen bawa jalan ya? Ini kenapa-nya juga gede. Nah, coba. Ya, jadi. Kayak gitu lah pokoknya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Motor ini nanti bakalan gue review tapi di Autonet Max. Karena channel gue buat yang non-profesionalnya, gitu. Ya, begitulah. Dia penjalan-jalan ya. Asik. Nah, ini bisa nih. Tau lubang kayaknya. Harus pakai cinta. Oh, iya. Harus pakai cinta. Nah, berarti udah cocok besok lamar nih. Nah, cakep. Kalah lo. Oke. Wah, ini dia. Motor BMW. Coba belum ada plat nomernya ya. Jadi, itu aja guys. Terima kasih telah nonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau misalnya kalian baru, jangan lupa untuk subscribe. Dan nyalakan lonceng. Terus, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like. Terima kasih telah nonton. Gue menurut diri dulu. Nanti motor ini akan kita review. Di Autonet Max. Di channel YouTube Autonet Max. Jadi, jangan lupa untuk subscribe ke Autonet Max. Oh, iya. By the way, guys. Ini dia motor itu nggak ada bracket-nya. Buat naruh plat nomer. Tapi nanti katanya dikasih. Terus juga motor ini. SNK-nya belum turun. Jadi, nanti kalau misalnya mau test drive. Kita nanti katanya mau dipinjemin. Yang udah ada surat-suratnya. Jadi, jangan pernah bawa motor. Kalau belum ada surat-suratnya. Ya. Bahaya. Itu melanggar hukum. Bisa masuk penjara kalau ketahuan. Ciao. Ada orkest lewat tempat rumah. Ada orkest lewat tempat rumah. Ada orkest lewat tempat rumah.